BMKG prediksi angin kencang berkurang setelah 7 Januari 2023, Bupati Kupang ingatkan tetap waspada. Poskupang.com, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG NTT, memprediksi angin kencang yang kini sementara melanda wilayah NTT akan berkurang setelah tanggal 7 Januari 2023. Dalam penjelasannya Vera Adrianita selaku koordinator bidang data analisa dan observasi BMKG NTT, di hadapan Bupati Kupang serta Forkopinda Kabupaten Kupang, selasa 3 Januari 2023, mengungkapkan prediksinya sepekan ke depan akan terjadi hujan ringan sampai lebat. Sesuai analisis mereka saat ini sudah musim penghujan dan hujan bisa terjadi kurang dari sejam tetapi dengan intensitas yang tinggi. Masih dalam bulan ini gelombang tinggi diperkirakan sekitar 2,5 sampai 6 meter. Kita akan selalu mengupdate perkiraan cuaca setiap harinya, ungkap Vera. Sementara Bupati Kupang Korinus Mas Neno menekankan agar selalu waspada. Karena sesuai prediksi BMKG tersebut kondisi curah hujan yang tinggi masih tetus berlanjut. Ini belum berakhir baik angin maupun curah hujan. Curah hujan yang BSS membuat banjir di mana-mana jadi butuh kewaspadaan, tegasnya. Untuk meningkatkan kewaspadaan maka dirinya sebagai Bupati sangat membutuhkan dukungan dari para pimpinan OPD, termasuk Forkopinda Kabupaten Kupang. Dia meminta agar kepekaan-kepekaan kepada masyarakat yiglang terkena banjir. Urusan kemanusiaan di Kabupaten Kupang menjadi urusan kita semua tanpa terkecuali. Ini harus menjadi kesepahaman kita semua. Kapan lagi kita abdikan diri kita bagi masyarakat kita? LSM saja turun tangan, tegasnya. Melihat kerja kolaboratif yang terjadi saat ini, atas nama pemkap Kupang dirinya mengucapkan terima kasih karena bagi dia kolaboratif ini tidak mudah. Dalam kondisi saat ini seperti kejadian di Manublon, Naikliu, dan Biobabaru, Takari, dan Oela Timo dia tidak mau membeda-bedakan mana tugas provinsi dan kabupaten. Karena itu dengan adanya posko dia menegaskan agar mana gementa agar tidak tumpang tindih dan tidak hanya fokus pada daerah-daerah tertentu saja. Dirinya juga sudah memerintahkan para camat untuk kembali mengecek lokasi rawan bencana, dan buat pemetaan bencana bila terjadi di mana jalur evakuasinya jika bencana terjadi. Terima kasih telah menonton!